Sama-sama kita baca Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tebanglah dia Berbagailah kita yang membaca Merungkan dan melakukan firman Tuhan Isyama Bertobat Berusahlah Berusahlah Ya Berusahlah kalian bertobat Saya sudah bilang berapa kali Bukan karena baptisan kau bertobat Bukan karena kau sudah masuk gereja Kau bertobat Setidaknya kelakuanmu Nganapai kelakuan berubah Berubah itu Berapa kali saya kemandangkan dari mimbar ini Jangan nipu-nipu gereja Tuhan tebang kau Tuhan kasih patah kakimu nanti Jangan tipu-tipu gereja Dan jangan putar balik juga firman Tuhan Apalagi putar balik firman Tuhan Tuhan bilang apa Lebih baik dia ditinggelamkan pakai batu Putar balik firman Tuhan Suruh orang mengasih Suruh orang mengampuni Kau bisa tidak Konteks mengampuni Mengasihnya seperti apa Perhatikan nih Saudara baca Baik-baik Ayat yang kelima Tidak kataku Kepadamu Tetapi jikalau Kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa Dengan cara demikian Artinya bukan Tuhan yang melakukan itu Tuhan izinkan tercari dalam hidupmu Hebatan Roland Roland do kotba Kau MTH Gitu-gitu aja kau Karena kau tidak mau bertobat bos Roland tidak MTH Tapi online terus kotba Karena otakmu hanya memanfaatkan Bukankah dulu pernah datang sini Apa dia bilang Apa gereja yang bisa Gimana Gereja nanti bisa berikan apa Sampada saya Baru saya mau melayani Semestinya kau berpikir Apa yang kau bisa berikan kepada gereja Bukan gereja yang memikirkan kau Dalam kebutuhanmu Ini yang saya bilang bertobat Tuhan lihat itu Apa nih Kau sudah dikasih kerjaan Kau sudah diberkati Tuhan Pengen tahu kau berbuah gak Kayalah lasmi kau Tuhan juga ingin lihat kau berbuah Mana hasil kerjamu Orang tuamu juga di kampung berharap Mana hasil kerjamu Berapa uang ada di ATMU Itu juga termasuk berbuah Mana hasilnya Walaupun kami pelan Dalam pertumbuhan kami Kami tetap ada hasil Daripada kau Cuma ngomong doang Nyaranin Ngatur aja Harus begini pak Harus begini pak Kau aja ngelakukan sendiri Macam betul Melky Kamu pakai deodoran ya Iya Tapi badan dia bau Kesel gak kau Bagaimana lesmi ya Melky Kamu harus pakai rapi ya Mel Pakai rapi Masukin bajunya Sedangkan dia pakai cemokan camping Hah Itulah kau Borjong juga Cara beriman kau itu borjong Kemarin saya mengatakan Beriman Parbodat Sekarang beriman Parbojong Ada gak yang beriman Parbojong Kapan lagi saya mau ngomong Dibicara lagi Supaya kalian bertobat Di atas mimbar ini saya ngomong Kayaknya Melky Kau dengar baik-baik Papi selalu gambarkan Lihat kau di luar sana Anak-anak Tahu kemarin Lasmi Ada orang dibacok Seumuran Yang mau bacok itu Seumuran Melky Di mana di pelumpang Bukan dibacok sih Dikater Jadi disini dikater nih Robek disini Supir Supir grep Nodong duit Jadi robek disini Ya kan Lalu dia lari nih Habis Habis ngebacok itu Lari dia Masuk ke pelumpang sana Kedalam Lalu ada cewek Selolong ngejar dia Ternyata itu pacarnya dia Tapi akhirnya apa yang terjadi Ketangkap dua-duanya Sekompak apapun kalian Saya kasih tau Rusak kalian nanti Kalau punya rencana jahat Yang benar tetap kebenaran Yang salah tetap salah Dengar baik-baik itu Jadi berbuahlah Sudara Gak usah dulu banyak-banyak buah Kau ingin buah lebat Gak usah Hayalanmu itu Jangan kau beriman halu ya Iman itu bukan halu Hei dengarin baik-baik Iman itu bukan halu Banyak saat ini mengajarkan iman yang halusinasi Menurut pesulap merah Kau terobsesi Makanya tanganmu bisa keras Berapa banyak anak-anak Tuhan Terobsesi dengan hal ini Makanya imanmu menjadi halu Hiduplah dalam dunia yang nyata Jadi saudara Perhatikan baik-baik disini Kalau Allah sudah memberkatimu Belajarlah untuk memberkati Engkau sudah diberikan kesehatan Gunakanlah kesehatanmu dengan baik Jika engkau sudah diberikan kaki oleh Tuhan Melangkahlah Untuk mencapai cititamu Jangan lupa melangkah Untuk pekerjaan Allah Melangkahlah ke gereja Beribadalah kepada Tuhan Jangan malas Akhirnya Tuhan kasih patah Kau punya kaki kan Jika itu terjadi Jangan Apa mau Tuhan kasih patah lagi Kamu punya rusuk-rusuk Bukan Tuhan yang ngerjain Maksudnya Maksud saya Tuhan diizinkan lah begitu Saya berapa kali bilang Saya ini berbicara Tersama Tuhan Saya membicarakan Tafirman Allah Agar engkau berbuah Agar engkau melangkah Menjadi anak Tuhan Jangan malas datang beribadah Bagaimana engkau bisa Mau diberkati Tuhan Kalau engkau tidak pernah Mau datang beribadah Apalagi ini pun ibu Engkau gabung semua Sama orang-orang itu Yang satu keluarga Keluarga Penyambun semua Bagi saya itu Makanya Regi Lasmi dengar baik-baik Kenapa Tuhan ciptakan Ada orang tua Ada anak-anak Orang tua lah yang memantau Itu semua Bagaimana anak-anak ini Bagaimana terjadi Kadang-kadang Kenapa mamamu marah Melki Supaya kau bisa lebih baik Kenapa marah Supaya kau baik Begitu juga Kenapa nih pendet yang marah-marah Supaya kalian baik Kalau kalian gak mau baik Tinggalkan kotba ini Tinggalkan kerja ini Kalau kau ingin hidup dalam kesesatanmu Hidup kebejatanmu Yaudah gak usah dengarkan kotba ini Kalau kau ingin hidup tetap dalam kepelitanmu Kebusukan hatimu Tinggalkan kotba ini Gak usah kau dengarkan Karena kotba ini Tiap pagi hanya mendidik engkau Spekupingmu Sadar Otakmu sadar Bahwa hidup ini harus ada pertobatan Pertobatan itu bukan hanya dibaptis Bapak ibu Engkau dicemplung Lalu Hore Aku sudah bebas dari dosa Alah Pernah kan Bapak cerita Betul kan Orang habis baptis Baru satu jam nih Gebu-gebugan dia Dan saya alami Baru dibaptis Baru dibaptis Cemplung Nyemplung saya Satu jam kemudian diajak kawan Minum-minum Ceptikus Bukan itu ukurannya Hah Buduh sekali kau ini Bukan itu Bapak ibu Lalu engkau mengukur satu orang ini Gara-gara dia minum tuak Dia belum bertobat Bukan itu ukurannya juga Masa kau ukur keselamatan Kalau orang saudara pelatikan Dan mengatakan masuk neraka Masa gara-gara satu botol Satu gelas tua Kau menentukan orang Masuk neraka atau tidak Biadab juga cara berpikir imanmu itu Kalau kau tahu itu salah Sampaikan kepada dia Lek Stop lah le Gak baik kesehatan Untuk kesehatan Betul gak Jangan malah kau tuding dia masuk neraka Jangan kau tuding dia sama orang yang berdosa Emang kau tidak berdosa Jadi jangan begitu Bapak ibu Mari sadar dan bertobat lah Berbuah lah Berbuah Banyak dosa dalam diri kita nih Ini daging nih Tapi setidaknya Bertobat Cara Sisiran rambutmu yang mengesalkan Itu juga perlu bertobat Masa kau pengkotbah rambut keping Masa kau pengkotbah wanita Ya umumnya Katanya pengkotbah rambut keping Teteh kemana-mana Buah dada kemana-mana Goyang sana goyang sini Itu juga perlu bertobat Betul gak Sering gak kamu lihat Kau bahkan Goyang semua Ada yang pakai rok Apa nih rok sampai ke atas lutut Itu juga perlu bertobat Jadi banyak namanya bertobat Tapi setidaknya kau berubah Ingat loh Tuhan mengatakan apa Jika kau tidak berbuah Aku tetebang Ini Tuhan kasih baru satu kali Cumang patah Betul gak Kalau kau tetap tidak bertobat juga Tuhan ambil kakimu Wah ini memang satu ini Kalau misalnya jadi Tuhan gitu Memang satu ini Kat kat Gue mau curhat sama lu kat Ya kat Kata Tuhan Ini si Anu Gimana sih Si Ipul Gue suruh Untuk mengembalakan Di GBJPS Marah-marah melulus Ipul Kenapa Ada satu ini Dua tiga orang Gak mau datang Sampai dia marah-marah Si Ipul ini Ini ambaku ini Sampai marah-marahnya Kudengar disini Tereaknya kudengar Sampai di sorga Ada masalah apa ya Jadi kuturun lah Ternyata Ada satu orang yang jogalkan Kata Tuhan begitu Ya kan Kalau misalnya ini hayalan Halu-halu-halu Ya kan Ada malekat-malekatnya Oh begitu Tuhan Apa kata si Ipul itu Tuhan Itu si Anu Si B Si C Begini 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 Oke Tuhan Kita mainkan kan Lu pake ini ya Godam Lu pake ini Ya kan Mungkin begitu kali ini Halu-halu aja Gambaran cerita wayang Akhirnya Tuhan Ya kasih Ya kan Jangan Tuhan bilang Tebang repot Mari minggu besok datang Hari minggu besok Ingat loh Jam 5 sore Ingat Uangmu tidak menjamin Kau selamat Ya Kalian juga Jangan pelit waktu Jangan pelit waktu Untuk Tuhan Jangan pelit uang juga Untuk Tuhan Anda pikir Dengan Anda pelit Tidak memberi Dengan gereja ini Tidak memberi Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Lalu orang-orang Itu kan kelaparan Tidak Bapak Ibu Banyak cara Tuhan memberkati Malah kau Tambah Tambah rusak Nanti Belajarlah untuk memberi Amin Jadi saudara ingat Besok hari minggu Ada ibadah kita Jam 5 sore Dan juga Ada ibadah pemuda Malam ini Ikuti ibadah dengan baik Datanglah ibadah Masa kita cuma Seminggu sekali Kalah sama orang Islam Orang Islam 5 kali sehari Kau cuma Seminggu sekali Susahnya minta ampun Bolong-bolong lagi Jangan sampai Tuhan kasih patah lagi Ya Masih kaki tuh Belum tangan Masih tangan tuh Belum kuping Hah Betul gak Lasmi Hah Jangan Saya ngomong apa adanya nih Ya Saya kasih tau Masudara Untuk mereka-mereka Yang pelit Pelit waktu Pelit dana Pelit segalanya Pelit juga Termasuk nih Pelit kan Di whatsapp Kagak balas Termasuk pelit itu Pelit gak Hah Pelit apa Pelit menjauh Menjawab Coba kalau ujian Kalau pelit menjawab Lulus gak Dulu ada Masiswa saya Sangking pelitnya Dia menjawab itu Jawaban nomor Satu Sama dengan Jawaban nomor dua Sangking pelitnya Menjawab Orang yang pelit Tidak lulus Setul gak Coba kalau ujian Kau diberikan jawaban Jelaskan Mengapa Indonesia ini Merdeka Jelaskan Jelaskan Lalu kau jawab Karena berani aja Udah Jawab Itu pelit Termasuk pelit Pelit Ada juga yang terlalu rajin Jadi gak usah terlalu rajin juga Gak usah terlalu pelit juga Eh kalau rajin Lawan katanya apa Kalau malas Bukan malas Apa lasmi Jangan terlalu rajin Jangan terlalu juga malas Yang sedang-sedang aja Ya gitu kan Kalau rajin Terlalu rajin Nanti kepedean Kepedean juga Repot juga Karena rajin Sangking rajinnya Ya kan Semua orang Hapal dia Tanggal lahir Itu rajin Sampai Opungnya Opungnya Siapa Retina tuh Manggur Mama Opungnya mama Tau ulang tahun Umurnya Tanggal lahir Bayangkan Kita aja gak pada Yang tau Itu juga terlalu rajin Biasa aja Makanya beriman juga terlalu berlebihan Berbahaya Akhirnya gak melihat Memandang segala macam Coba bisa bayangkan ya Bisa bayangkan Ada seorang pendeta Mengatakan apa Dia bilang apa Anak Tuhan Tidak boleh jual rokok Harus tutup Jual-jual rokok itu Bagaimana Fabrik yang udah ada Lalu siapa yang kasih Emang Gudang garam Segala macam itu Siapa Anak siapa Siapa itu Agama apa itu Duitnya kemana Lalu kok gak mikirkan Kalau tutup Nanti bagaimana Karyawannya Berapa ribu karyawan Pakai otakmu Kalau ngomong Jangan segala sesuatu Diharamkan Tanpa ada dasar yang kuat Bukan saya mengizinkan loh ya Bukan berarti pengertian Mengizinkan Tidak Tapi cara pandangmu Yang terlalu berlebihan Ibu D Kau ketenaran Kau nafsir Salah-salah aja Saya mengatakan Ibu Dodol Saya mengatakan Anda mengatakan Ibu Dodol Kenapa Anda bukan pendeta Anda Anda bukan Pastor Anda Siapa yang tabiskan Anda itu Bagaimana Anda bisa Menyampaikan firman Tan Gelar Firman Tuhan Sedangkan gelarmu Haja palsu kok Betul gak Bagaimana sih Anda bisa cerita Firman Tuhan Sedangkan gelarmu Palsu Pendetamu dari mana Pastormu dari mana Siapa yang tabiskan Masa diizinkan Kayak begini-begini Menyampaikan firman Tuhan Saya berapa kali bilang Kalau orang dikasih gope Juga mau Tukang beca Tukang sayur Di depan sana Orang-orang pasir Kaget seluruh kot Balu sini Kok siapa yang tabiskan Jadi denger baik-baik Apakah engkau Tuhan Pak Saiful Mengakimi orang Bukan mengakimi Bodoh Iya Ampun Masa digituin Gila Lasmi Dibilang Apakah kau Tuhan Saiful Bukan saya Tuhan Bukan saya mengajakkan diri Saya Tuhan Saya mengkritisi Anda Bagaimana Anda bisa Menyampaikan sebuah Contoh ilustrasi saya Begini ya Ilustrasi begini Bagaimana seorang Murid mengajar Di SD Ya Hanya tamatan SD Mengajar di SD Itu ilustrasinya Kalau untuk SD Paling dikit Apa S1 Bagaimana juga Engkau Bukan seorang pendeta Lebih baik kau mengaku aja Ibu Udah begitu Engkau Usah pakai Pastor Pastor Apa lagi PS PlayStation Saya enggak tahu Apa ini Dulu saya bertanya-tanya Lasmi Apa ini PS PS ini PS itu apa sih Bayangkan Saya S2 Saya baru tahu Itu PS PS itu Marak PS ini Tahun berapa sih ya Tahun berapa Gelar-gelar PS ini Mulai marak Enggak Papi masih kuliah Orang kuliah juga Jarang kalau saya sebut-sebut PS PS itu Tahun berapa itu Sebutan PS itu ya Marak Indonesia 2016 2017 2016 Kalau enggak salah PS Semua pada PS Pendeta mau dihilangin Karena tidak sesuai Karena pendeta itu Ada dari bis Aduh ampun Kau mau tahu sejarah kependetan Bacalah di Google Supaya kau tahu Saya enggak mau Baca di Google Jelaskan bagaimana Orang menyebut ini pendeta Jelasin PS memang Panggilan rohani Tapi panggilan rohani itu Ditujukan pada orang Yang mencabiskan Menjadi seorang pendeta Begitu loh Anda ini siapa yang cabiskan Makanya perlu bertobat Rambutmu Danananmu Lalu engkau berkotba Dengar baik-baik Mari berbuah Berbuah lah Anda yang diberkati Tuhan Mari kita belajar memberi Jangan pelit-pelit Anda pikir Dengan Anda pelit disini Anda tidak kasih berkat Di gereja ini Anda pikir kami kekurangan Enggak Bapak Ibu Kami masih ada aja jalan Betul gak Lesmi? Betul gak Lesmi? Bapak Ibu bicara ini Kekurangan Kami makan Enggak Enggak Dengar baik-baik Bapak Ibu Tuhan ingin kita bertobat Berbuah Jangan sampai Saudara Perhatikan Dikatakan Dikatakan ayat 8 Jawab orang itu Tuhan Biarkanlah dia tumbuh Tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah Sekelilingnya Dan memberi pupuk Kepadanya Apa maksudnya? Dicangkul lagi Dikolah lagi Diproses Betul gak? Bahasanya Kalau kau tidak bertobat Diproses terus Habis kau Belajarlah Yang dulu tukang marah Yaudah pelan-pelan Gak marah lagi Yang dulu tukang ngoceh-ngoceh Di luar sana Nyerita-nyeritain orang Yaudah stop Pas mau ngomong orang Berhenti lagi Udah bertobat pelan-pelan Jangan semuanya kau borong Gak bakal bisa kau Gak bakal bisa Makanya saya paling anti Paham kekudusan Gampang kok Nilain orang-orang yang Paham kudus-kudus Gampang kok Salah satu Kalau jalan menyebut haleluya Kepleceh-pecah ngambun Menyebut haleluya Ada nyamuk Darah Yesus Tepuk nyamuk Pake darah Yesus Itu salah satu Orang-orang yang paham kudus Yang suka Kalau ngomong tuh Kawan-awan Sabar Sabar Tuhan pasti berkati Sabar Sabar Orang lagi kelaparan Sabar Sabar Tuhan pasti cukupkan Orang lagi udah mau Udah mau kelaparan nih Udah empat hari gak makan Sabar 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 Tuhan akan berkati Bakananmu Sabar Padahal duit goceg Ada duit 10 ribu Di kantong dia Gobloknya minta ampun Itu tanda-tanda orang-orang begini Ada berkat sama dia Dia tidak mau memberi Ingat loh Tuhan akan tegur anda Bertobatlah Bapak Ibu Belajarlah beriman dengan baik Simple kok nih Tuhan ajarkan Ya Tuhan ajarkan kok Baik-baik Belajarlah untuk bertobat Jangan sampai Saudara Malah dibinasakan Pada sosial-sosial Itu tanda-tanda orang-orang yang kudus-kudus Kayak begitu Melki Mau lagi tanda-tandanya Hah Mau lagi lihat tanda-tandanya Jika dia makan di warung Jika dia makan di warung Tegal Di warung Tegal Di warteg Sebelum dia makan Dia angkat pujian Aku bersyukur Kepadamu Gak peduli dengan orang-orang Kanan-kiri Kaudah siat Tuhan Menyembah di warung Tegal Itu salah satu Kan pernah papi Ketemuin sama kamu kan Pernah gak Waktu itu kita di ITC Cempaka Mas Mas ingat Di Kerpur di bawah Dibuat KKR resmi Kebaktian kebangunan rohani natal Di depan Kerpur Sakit otakmu itu Karena papi Kan kamu ada itu Orang-orang yang di sebelah ini Mengejek Ngapain sih Bikin begini orang ini Tempat-tempat namanya Rekreasi Kok buat-buat KKR KKR begini Saya yakin itu orang Kristen yang ngomong Bukan itu ibadah jadi berkat Jadi bahan tertawaan Bapak Ibu Supaya orang terjama Mendengar firman Allah Bukan terjama Tapi mengejek firman Allah Karena ulahmu Mas ingat gak Ditaruh diatur bangku Di depan Kerpur tuh Masih di bawah Paling bawah Bagaimana Rasmi Kayak begitu Apa itu artinya Cuma ngkata lima huruf L-E-B-A-Y Apa Lebai Jangan beriman lebai ya Berimanlah dengan benar Kalau percaya kepada Tuhan Cuma satu Bertobat Udah Pelan-pelan lah Pelan-pelan Kemarin Papi naik Mau Bawa sepeda Ya Papi bawa sepeda Mau ketabrak Lalu Papi kejar Pam Dan Papi Dekatin mobilnya Papi mau pukul dia Tapi Papi ingat Aku Orang yang sudah dibertobat Aku tidak dipul Apa maksudnya disini Kalau kau mengasih orang Yang salahnya adalah Ketika kau bertindak Ketika kau marah Maka tidak ada kasih Dalam hidupmu Itu namanya Harus perbedaan Mengampuni Mengasih Saya mengasih Supir itu Kamu bawa mobil Yang benar kamu Ya maaf Maaf Kata-kata Kalau saya mati Gimana Kamu ketabrak saya Kamu udah tau Samping Samping kiri itu Saya naik-enak Jalan naik sepeda Kamu pepetin Kalau saya terplanting Kesana Pecah kepala saya Kamu rugi sendiri kan Kalau gak bertobat Gue nih Gue kebukin Sekalian Tapi Papi Kembali lagi Tadi sadar Nah ini Sudah perhatikan Langsung viral Mungkin gitu kan Kalau orang yang Namanya Aliran kekudusan Seorang pendeta Marah-marah Makanya Kalau kotbah Kotbah lah yang real Nanti Tuhan kasih uji Lo jangan sampai Ini kotbah Besoknya dia langsung Di uji Bisa-bisa jadi hari Pas turun langsung Di uji Itu dengar tuh Lasmi Hati-hati Lasmi Mari kita Sama-sama berbuah Sama-sama bertobat Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Dalam namis Kami percaya Yang kau sudah Memberkati kami Biarlah roh kudus Pimpin kami Kami minta Kepadamu ya Bapak Segala doa dan harapan Kami pagi hari ini Engkau nyatakan Berkatilah pelayanan besok Berkati juga pelayanan Di malam Dan nyatakan kuasa Biarlah semua itu Kemulian Namamu ya Bapak Saat ini Bapak Kami bersyukur Dimana Tuhan Pagi hari ini Kami tetap sehat Dan biarlah Tuhan Apapun yang kami lakukan Hari ini adalah Hari yang penuh berkat Untuk kami Semuanya Engkau buat berhasil Dan berkatilah Kehidupan kami Kesehatan kami Berkati apa yang menjadi Keperluan kami Kami yakin Engkau menolong kami Terpujilah Nama menggekal Sampai selama-lamanya Kami percaya Engkau sudah mendengar Dan menjawab doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Dengan iman Hari ini Hari yang baik Untuk kami Hari yang penuh Damai sejahtera Hari yang penuh Sukacita Dan kebahagiaan Juga engkau berikan Kepada kami Pada hari ini Dalam nama Yesus Haleluya Amin